Dan sering soalan yang kedua Terima kasih Tuhan Yang Deku Tua Untuk kemahuman alih yang berhormat dari Kepung Rajaan semimangnya memandang sirius dalam menjamin sumber hutan negara yang berkekalan serta memastikan kezana hutan terpelihara demi kepentingan generasi masa kini dan juga yang akan datang Hasil daripada usaha-usaha yang telah diambil Malaysia berjaya mencapai keluasan kawasan berhutan sejumlah 19.49 juta hektare atau kira-kira 59.5% kepada keluasan tanahnya Jumlah ini meliputu 5.85 juta hektare di Semenanjung Malaysia 4.4 juta hektare di Negeri Sabah dan 9.2 juta hektare di Negeri Sarawak Daripada jumlah kawasan berhutan tersebut seluas 14.31 juta hektare atau 73.4 perpuluhan 4 peratus adalah merupakan hutan simpan kekal menekala bakihnya seluas 5.18 juta hektare atau kira-kira 26.6 peratus adalah tanah kerajaan dan tanah bermilik Untuk makluman Ali yang berhormat juga kawasan-kawasan berhutan yang telah digazetkan sebagai hutan simpanan kekal dibuat Akta Perhutanan Negara 1984 diuruskan secara sistematik dan terkawal selaras dengan amalan pengurusan hutan secara berkekalan atau dengan izinnya Sustainable Forest Management Dalam pada itu aktiviti pengusaha hasilan kayu balak di kawasan hutan simpan kekal hanya dijalankan di dalam kawasan hutan yang dikelaskan sebagai hutan pengeluaran Manakala dalam kawasan hutan yang dikelaskan sebagai hutan pelindungan tidak ada sama sekali pengusaha hasilan kayu balak dibanarkan Bagi mengilahkan berlakunya pengusaha hasilan dan secara berlebihan atau over exploitation Satuan Tebangan Tahunan atau CTT ditetapkan di setiap negeri CTT ini melibatkan penetapan had keluasan kawasan yang dibanarkan untuk aktiviti pengusaha hasilan kayu balak setiap tahun Walaubagaimanapun pembelakan juga berlaku di kawasan tanah kerajaan dan tanah bermilik untuk tujuan pembangunan Di peringkat pelaksanaan yaitu di lapangan peraturan dan prosedur yang berkaitan telah diwujudkan bagi memastikan hanya bilangan pokok-pokok tertentu sahaja dibanarkan, ditabang Menakallah pokok-pokok selebihnya ditinggalkan sebagai stok untuk giliran tebangan yang akan datang Dalam pada itu usaha-usaha pemulihan semula dilaksanakan kawasan-kawasan yang telah diusaha hasil menurusi aktiviti tanaman megahnya Saya percaya, alih yang berhormat kawasan-kawasan hutan di negara ini terutamanya hutan simpan, kekal akan terus terpelihara dan dapat memberikan sumbangan dan faedah untuk terus dinikmati oleh generasi yang akan datang Saya tanya soalan ini banyak kali banyak kali, dia berulang kali dan tiap-tiap kali dia kata pihak kerajaan mengatakan bahawa itu keluasan hutan simpan kekal itu masih 19 juta hektare dan sebagainya memang saya berharap ini benar tapi kalau kita naik terbang naik terbang sama ada kepada Sabah, Sarawak ataupun Menanjung termasuklah di hutan simpan di Blom itu Gerik dan Perak itu kita nampak itu yang disebutkan kekal itu ada botak juga ada botak juga lah membotakkan hutan itu tak boleh disebutkan sebagai kekal terutamanya pengkhianat ini dan adakah itu kawalan yang berkesan bagi setiap negeri bagi setiap negeri sebelum tanah hutan ini itu diberi kepada kontraktor dan sebagainya diberi Tan Sri di Sabah pun saya nampak banyak kawasan itu botak tak tahu macam mana yang digazetkan pun di botak juga termasuk adakah yang bermak tahu di Kepong beradu sekarang itu jadi Menteri pun itu pengetahuan itu tak cukup memang tak cukup ada itu Forest Research Institute Malaysia ada Bukit Tagong di situ Bukit Tagong itu sampai 20 hektar dan frame itu 1,200 hektar itulah berah tasik berah sekarang itu cemal sekali tercemal sekali bolehkah yang buah mak sebutkan daripada itu hutan kekal ini berapa peratusan sudah dihakis dan apakah keluasan untuk ladang karena yang saya nampak itu angka-angka yang diberi itu termasuk ladang juga adakah ladang itu kekal itu sampai 1 atau 2 juta hektar banyak lagilah yang hendak saya sebutkan karena itu dasar keadaan penguatkuasaan terkurang saya berharap ini dapat dipertingkatkan terima kasih terima kasih Tuan Yang Pertua sebenarnya soalan pasal kayu balak ini memang cukup interesting dan saya percaya juga hal yang berhormat daripada kepung ini nampak-nampaknya sudah terbang seluruh negara kita untuk melihat sama ada ada kayu balak lagi atau tidak oleh karena dapat mengetahui dimana-dimana kawasan yang butak tapi kalian berhormat saya ingin mengatakan disini bahwa figure yang saya sentukan sebentar tadi itu 19.49 juta hektar hutan kekal ini itulah yang ada itulah yang ada di dalam perkiraan kami soalan kedua itu ialah berkaitan data berapakah keluasan sebenarnya yang ala diusaha ini memerlukan bagi saya untuk membuka buku oleh karena ini salah satu soalan yang khusus jadi saya tidak keberatan untuk memberi jawaban secara bertulis terima kasih terima kasih